hai oke guys assalamualaikum kali ini kita ada di tempat job ya untuk job reading ini udah sesi kedua jam 1 siang kita akan nyalain genset dulu setelah itu kita langsung nyalain soundnya oke kita nyalain genset dulu guys nah ini untuk gensetnya kita pakai genset yang S7000 ini punya temen saya kemarin mau dijual ini kita coba dulu ya kita coba performanya bagaimana mudah-mudahan sih aman ya karena ini udah lama nggak dipakai S700 Honda kita nyalainnya di on dulu terus jangan lupa dicuk nah ini bensinya di on lalu ini dicuk dulu dicuk terus ini pastikan udah di on ini matiin dulu kita nyalain ya Aduh oke setelah nyala kita on nah udah on kita langsung ke player apa ke aksesoris sound ya oke des ikut kesini untuk kali ini kita menggunakan paket kecil ya guys kita hanya bawa 2 subwoofer 18 in dan juga midlan ini pakai 10 in 2 ya midlan nya 10 in 2 titer cuma ini aja sama sound yang di dalam nanti untuk monitor di dalam kita menggunakan subwoofer 15 in 2 box sama menggunakan sidewheel 2 box oke kita lihat ke dalam guys nah ini untuk monitor dalamnya guys kita menggunakan dua box ya ini untuk subnya 15 in untuk sidewheelnya juga 15 in kita taruh di belakang di belakang apa apa nih namanya dekor ya satunya di sebelah sana sana nah itu audenya audenya disitu jadi cukup rata ya cukup merata untuk spekernya disini dua yang di luar satu karena ini nggak ada hiburan jadi nggak ada origin tunggal apa nggak ada apa namanya eh rebana atau hadro jadi seperti ini aja udah cukup oke kita langsung ke mesin ya guys ini langsung ke bagian mesinnya ya setelah kita nyalain setelah kita nyalain gensetnya kita langsung nyalain mixer ya pertama di laptopnya dulu ini MCB nya kita naikin powernya kita pastikan udah nol semua baru kita on ya udah nol semua kesini mas nyorotnya mas udah kita nol semua ya ini on juga oke wah agak hujan hujan oke kita buka program mixernya ya ini langsung connect kita coba oke oke guys eh kita sambil hidupin ya karena ini hujan nanti kita pastikan dulu semuanya aman tidak kena air jadi untuk job untuk job paket kecil begitu ya hanya menggunakan dua bok subwoofer FOH sama satu bok untuk middle midhike nya terus untuk dalam cukup dua bok lima belasan dan dua bok lima belasan untuk midhike nya alatnya powernya cuma butuh satu untuk yang FOH yang dalam juga butuh satu aja itu sangat simpel sekali kalau bermanfaat silahkan di like jangan lupa share dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya guys terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih